Gimana rasanya menjadi seorang fotografer kawinan yang tiba-tiba pricelessnya dilempar di depan muka saya? Jadi itu adalah kenangan ya beberapa tahun lalu sih ketika saya merintis bisnis wedding photography. Stay tune di video ini, saya akan sharing tentang hal itu. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bima Aditya, terima kasih sudah datang ke channel Youtube saya. Selamat datang dari Jogja, selamat datang dari The Cendela Guest House dan Sapulu Coffee. Ini rumah saya pribadi yang digunakan untuk hostel, untuk coffee shop. Officially saya seorang wedding and portrait photographer, sudah tahun ke-12 dan akan berlangsung sampai kapan, nggak tahu. Saya belum bosen, saya masih sangat mencintai pekerjaan ini. Cuman buat teman-teman yang lagi merintis, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun masuk ke wedding photography dan kena pandemik, saya ucapkan selamat teman-teman mendapatkan sebuah tantangan yang menarik. Nah, sebenarnya sebelum pandemi ini datang, saya juga sudah pernah menghadapi krisis kayak gini, tapi bukan krisis kesehatan ya, tapi krisisnya finansial. Nah, di video sebelumnya itu saya pernah sharing tentang gimana sih rasanya minus 200 juta sebagai seorang wedding photographer dan harus membayar utang senilai itu. Dan sehari saya menghadapi 9 debt collector selama berapa tahun dulu. Pokoknya lunas 4 tahun lah. Nah, intinya saya ucapkan selamat teman-teman yang baru merintis, baru buka usaha fotografi, wedding, kok kena pandemi, kan pasti chaos nih. Stay strong guys. Jadi, kita tuh sekarang ada dalam sebuah fase di mana, ya Tuhan itu nggak yang cuma ngasih kita sebuah kebahagiaan doang gitu. Jadi, ya nggak laku fotonya, ya dimarah-marahin sama klien, ya kalau konteks saya kemarin sih beberapa tahun lalu, ya pricelessnya dilempar. Cuma dari situ saya berpikir begini bahwa wedding photography tuh nggak bisa dilakukan secara terus-menerus dalam artian marketnya itu-itu aja gitu. Itulah kenapa saya 2012, dari mulai kawinan tenda biru, dihargai per roll tuh berapa waktu itu adalah 350 ribu. Jadi, kalau misalnya dua roll, ya saya dapat 700 ribu rupiah. Kemudian saya memantapkan diri untuk pindah langsung ke market overseas. Itu bukan satu hal yang gampang gitu. Karena ya itu, gara-gara saya pindah itu karena saya tuh orangnya gerusah-gerusuh, tiba-tiba begitu pindah, bisnis saya collapse. Dari situ saya bilang bahwa saya nggak punya cash flow yang bagus. Nah, teman-teman hati-hati juga buat yang hidupnya cuma dari motret kawinan Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, itu berarti cash flow-nya hanya Sabtu Minggu. Itu hati-hati tuh. Jadi, secara prinsip bahwa kita tuh mesti bisa bangun cash flow yang bagus di perusahaan. Makanya saya memilih untuk terjun ke overseas wedding, di mana saya motret ke Bali, saya motret ke Singapur, saya motret ke Hong Kong, saya ke Maldives, saya ngisi seminar di Kuala Lumpur, gitu. Jadi, itu menjadi sebuah hal yang menarik. Jadi, coba deh mulai sekarang, bolehlah dua tahun pertama kawinan-kawinan lokal. Cuman abis itu coba melebarkan sayap. Nggak perlu pakai ekspo dan nggak perlu pakai pasang iklan di majalah loh. Sekarang iklan tuh gampang banget. Teman-teman mengupload karya di website, di blog, di YouTube channel, di iklan Instagram, Facebook itu gampang sekali dan jauh lebih murah, gitu. Jadi, coba deh setelah dua tahun, nanti pas pandemi ini kan udah mulai, wedding udah mulai jalan nih, seratus orang, dua ratusan orang mungkin ya. Itu coba promote tuh ke kota-kota yang lebih besar, Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, mungkin Medan, mungkin mana terserah, promote aja, gitu. Jadi, jangan terus terkungkung di satu kotanya teman-teman semua, gitu. Karena experience itu, itu jauh lebih mahal daripada uangnya, walaupun nanti uang itu akan, money will follow kalau misalnya kita masuk ke sebuah experience yang lebih menarik. Lalu, apa sih nikmatnya motret sampai keluar kota, sampai keluar negeri, gitu. Beberapa teman-teman saya yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran saya bilang, ngapain Bim motret sampai jauh-jauh orang misalnya di Jogja aja pantainya bagus, di sini misalnya bagus, gitu. Buat saya tuh gini, saya secara prinsip sederhananya gini. Tuhan tuh kan menciptakan bumi ini dengan sangat cantik, kan. Nah, kalau misalnya saya taunya hanya Yogyakarta, saya taunya hanya Bali, gitu. Saya kan merasa rugi, ya, jadi as a human being, gitu. Jadi, saya kepengen lihat tuh ciptaan-ciptaan Tuhan itu di tempat yang berbeda-beda. Jadi, seperti tadi sebelumnya saya bilang, kalau misalnya experience-nya nambah, itu money will follow, dan bigger money for sure. Nah, coba masalahnya kenapa saya senang jalan-jalan tuh, ya, karena satu experience-nya menarik. Saya motor di tempat yang berbeda-beda loh, itu alamnya beda-beda, tantangannya beda-beda. Terus kliennya, ketika saya masuk ke overseas, itu kliennya udah worldwide, kulturnya beda. Ketika kulturnya beda, saya udah nggak bisa telat-telat lagi, saya bisa disembelah kalau telat-telat kayak gitu. Karena album telat, mereka pasti komplain, saya misalnya hasil fotonya nggak bagus juga. Kasian mereka juga, foto itu kan legacy buat mereka beberapa puluh tahun ke depan ya. Kita ngomong di niche wedding and portrait, jadi wedding itu ya, ya kalau masalah kawin cerai itu kan masalah pribadi mereka masing-masing. Cuman kan wedding photography, wedding photography itu kan untuk beberapa puluh tahun ke depan gitu. Nah, makanya, jadi standarnya meningkat. Jadi, teman-teman yang biasanya datangnya telat gitu, nanti bisa jadi tepat waktu. Yang biasanya ngasih albumnya cuman album lengketan plastik, itu nanti albumnya pasti upgrade gitu. Terus kemudian, yang biasanya nggak ngerti bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Inggris. Yang tadinya terima duit cuma transfer via bank, ini bisa nanti transfernya via PayPal, via Pioneer, via Stripe, macem-macem. Jadi, mungkin beberapa puluh tahun ke depan, mungkin transfer tuh udah pake Bitcoin atau Dogecoin, mungkin saya nggak tau ya. Bisa jadi kayak begitu. Jadi, experience-nya jadi lebih menarik. Nah, makanya saya encourage teman-teman untuk mencoba masuk ke market wedding yang jauh lebih besar, dengan experience yang lebih besar lagi. Motretnya ke Dubai, ke London. Saya masih ada dua nih, yang pending gara-gara pandemi. Satu ke Hallstatt di Austria. Jadi, itu sebuah kawasan bagus sih. Ada danau, bangunan-bangunan heritage, sama di Venice di Itali. Jadi, saya masih nyisain dua ini. Nanti abis pandemi baru saya jalan lagi. Sekarang nggak berani. Inquiry masih jalan. Selama pandemi ini, Maldif itu kan saya taruh kata kunci khusus di Maldif untuk saya masuk ke bisnis di sana gitu. Itu selama pandemi ini masih jalan terus. Karena Maldif itu negaranya open terus. Dia memang butuh duit. Satu-satunya income si pemerintah Maldif itu cuma dari turisme. Jadi, begitu wedding, honeymoon nggak ada, abis tuh Maldif tuh. Pandemi ini makanya abis-abisan. Makanya sekarang orang tuh banyak ke Maldif tuh. Inquiry saya masih datang terus ke Maldif karena itu. Cuman saya kayak gitu nggak berani berangkat. Gimana caranya mau berangkat? Tanah istri saya gimana? Terus, saya juga takut di perjalanan juga gitu. Jadi ya, ya sudah. Kita ikhlasin aja. Jadi saran saya, teman-teman, sekali lagi, coba sebuah market yang lebih menarik. Jadi, kliennya mungkin orang dari kota besar, kliennya mungkin dari luar negeri. Itu dicoba, jangan terkungkung hanya di satu market tertentu. Karena ini seriously guys. Ini experience-nya menyenangkan. Kita terbang, sebelum motret itu kita terbang ribuan kilometer, ngecapin paspor dulu, makan dulu di pinggiran kota Hongkong. Itu menarik banget daripada kita cuma terkungkung di satu kota tertentu. Dan teman-teman punya hak itu semua. Jadi kesuksesan tuh milik kita masing-masing. Jadi, bisnis wedding photography ini, bagi saya pribadi sih, ini masih sangat huge. Orang masih akan menikah gitu. Jadi, experience-nya masih banyak yang bisa didapet. Terima kasih sekali lagi udah datang ke channel YouTube ini. Teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia overseas wedding, bisa baca e-book saya namanya 99, Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Judulnya nggak enak banget, cuman ya itu. Gimana caranya kita ngadepin mimpi buruk industri wedding photography kawinan tuh ya kayak begitu. Jadi, ini ada e-book, mostly hampir 200-250an halaman. Cuman isinya tulisan semua, tapi itulah kenapa jumlahnya 99 tips. Karena saya sharing semua bagaimana saya nembus market dari mulai lokal sampai ke internasional. Totally, really tough job ya. Cuman ya, worth it. Terima kasih sudah subscribe. Saya Bima Aditya, kita ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi e-book-e-book saya melalui bimaaditya.com garis miring shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Terima kasih sudah menonton!